Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya baik-baik saja ya Hari ini kita akan belajar bersama Silahkan disimpan dengan baik ya Ilmu pengetahuan alam Untuk kali ini kita masih di tema 9 Kayangan Negeriku Masuk di subtema 3 Penestarian kekayaan sumber daya alam di Indonesia KD 3.5 Mengidentifikasi berbagai sumber energi Perubahan bentuk energi Dan sumber energi alternatif Angin, air, matahari, panas bumi, bahan bakar organik, dan nuklir Dalam kehidupan sehari-hari 4.5 Menyajikan laporan hasil pengamatan dan penelusuran informasi Tentang berbagai perubahan bentuk energi Ada pun tujuan membelajarannya Yaitu Dengan membaca dan mengamati gambar Siswa mengidentifikasi sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan Sebagai sumber energi alternatif Dengan penuh kepedulian Kita masuk ke materi Menjelaskan penghematan energi dan pemanfaatan energi alternatif Dalam kehidupan sehari-hari Kita menggunakan berbagai macam sumber energi Salah satunya energi dari fosil sebagai bahan bakar gas Energi dari fosil merupakan Sumber energi yang tidak dapat diperbarui Pemakaian secara terus menerus dalam jumlah besar Akan membuat cadangan energi dari fosil semakin berkurang dan habis Penghematan sumber energi agar tidak cepat habis Dapat dilakukan dengan beberapa cara berikut Yang pertama Mengurangi penggunaan kendaraan bermotor Sebagai alat transportasi utama Dua Lebih memilih berjalan kaki Atau bersebeda Jika berpergian dalam jarak dekat Tiga Mematikan peralatan listrik Jika tidak digunakan Empat Menggunakan sumber energi alternatif Sebagai pengganti energi dari fosil Energi alternatif digunakan Untuk mengganti sumber energi yang akan habis Energi alternatif yang akan digunakan juga harus ramah lingkungan Contoh pemanfaatan sumber energi alternatif adalah Mengolah kotoran ternak sapi menjadi biogas Seperti ilustrasi di atas ini Biogas adalah pengganti LPG sebagai bahan bakar pada kompor Pemanfaatan kotoran sapi sebagai sumber energi alternatif Kotoran sapi dapat diolah menjadi bahan bakar karena adanya gas metana Gas metana yang terbentuk dapat dijadikan sebagai bahan bakar untuk memasak Gas metana ini merupakan sumber energi panas pada kompor Gas metana dalam biogas tidak menyebabkan polusi udara Karena gas metana dalam biogas dapat terbakar secara sempurna Penggunaan biogas secara lebih hemat dibandingkan dengan penggunaan LPG Biogas juga menghasilkan api yang biru seperti pada gas LPG Berkurangnya penggunaan gas LPG dapat menghemat bahan bakar konsil Ini adalah proses pembuatan dari biogas Ayo perhatikan video proses pembuatan biogas berikut ini Biogas merupakan bahan bakar bio yang berasal dari hasil fermentasi sampah organik Seperti kotoran hewan atau sampah tumbuh-tumbuhan Pembuatan biogas dimulai dengan Mengumpulkan sampah organik ke dalam bak penampungan yang sudah tidak ada unsur oksigennya Sampah organik yang dikumpulkan akan terfermentasi dan menghasilkan gas metana Gas metana inilah yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar pengganti minyak tanah atau gas LPG Bahan fermentasi sampah organik juga dapat dimanfaatkan sebagai pupuk water Menjelaskan pemanfaatan energi alternatif Salah satu upaya menghemat penggunaan sumber energi adalah Menggantinya dengan sumber energi alternatif Sumber energi alternatif merupakan sumber energi yang tersedia di alam Dalam jumlah yang melimpah dan tidak akan habis walau digunakan secara terus menerus Menggunaan sumber energi alternatif juga tidak menimbulkan polisi bagi lingkungan Beberapa contoh sumber energi alternatif antara lain Matahari, air, angin, panas bumi, biogas, dan biomasa Alhamdulillah terima kasih kalian sudah memperhatikan pembelajaran hari ini Dan ibu harap kalian selalu mengingat akan pesan ibu dengan 3M Memakai masker, mencuci tangan, dan selalu menjaga jarak Ibu ucapkan semangat belajar dan sampai ketemu di pembelajaran berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh